Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya bersama kami di teknisi HP Dan di depan saya ini ya Popo A5s ya Dan HP ini pun aku dapat di salah satu jual beli online Dan yang jelas disini aku beli dengan harga Rp100.000 ya Dan ini masih komplit sama dustbooknya Oke ya dan disini kita akan mau buka HP ini di dalam dustbook ini ya Apakah isinya emas batangan Apakah uang satu gebok Oke ya Dan bagi teman-teman ya yang baru gabung Selamat bergabung dari kami ya Dari teknisi HP Oke ya teman-teman kita langsung aja Bongkar atau kita buka dalam dustbook ini isinya apa Oke Kita buka dulu untuk HPnya Dan disini pun HPnya sudah hancur ya Parah Dan kondisinya seperti ini Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya Di layar untuk HPnya Kondisi HPnya seperti ini Sudah hancur seperti ini ya Dan ini pun aku beli Rp100.000 Di salah satu jual beli online Oke dan kita buka untuk Kondom ya atau silikonnya Dan disini pun sudah Untuk tipenya Sudah jelas ya 5S ya Oke Dan habis ini kita langsung aja coba untuk Chase HP ini Apakah HP ini masih hidup atau mati Kalau misalkan masih hidup Ya untung-untung masih rezeki ya Kalau misalkan mati Ya kita mungkin bisa benerin Yang penting HPnya masih kondisi Utuh atau sekel ya teman-teman Oke ya Dan kita tancapkan dulu untuk Chase HP ini Dan kita Chase Dan gimana hasilnya Oke ya Dan disini pun HP ini Di Chase masih Nyala untuk lampu LCD ya Berarti HP ini Masih dengan kondisi hidup ya Mesinnya Tapi dalam artian hidup gimana Saya juga gak tau Dan habis ini kita langsung aja Untuk bongkar juga ya HP ini Kita bongkar Dan kita coba Ganti semua ya Intinya kita ambil mesin Kita keluarin mesin aja Habis itu kita Ganti total ya Ganti total semuanya Intinya untuk Yang jelas disini Kita pastikan untuk LCD Untuk frame Untuk belakang Yang mungkin sekiranya Membutuhkan lah Dari intinya Kita disini Sekiranya diganti Ya kita belikan Kita belikan ya maksud saya Oke ya Dan disini pun HP masih menyala ya Teman-teman Oke ya Habis ini kita langsung aja Untuk membongkar HP ini Dan Gimana isi dalamnya Apakah HP ini sudah pernah Di servis atau belum Dan disini pun juga Kita gak tau ya Oke Soalnya Kalau teman-teman Beli Di salah satu jual beli online ya Yang jelas kita Waspada ya Soalnya di jual beli online Untung-untungan Soalnya Waktu kita tepat Memilih barang Atau memilih HP rusak Disitu pun kita tepat Ya mungkin Masih lah bisa Diperbagi Oke ya Dan disini Kita buka Untuk tutup belakang Dan disini Kita hati-hati ya Soalnya Kalau gak hati-hati Bisa putus Untuk fleksibel finger Atau Disebut dengan sensor ya Sensor tangan ini ya Oke Dan disini Kita lepaskan Untuk bautnya Dan kita lepas dulu Untuk fleksibelnya Oke Dan disini Teman-teman ya Yang belum subscribe ya Silahkan subscribe dulu Selamat Dan jangan lupa like Untuk subscribe-nya ya Salam dari kami ya Dari teknisi HP Oke Dan disini pun Kita lihat Untuk sekel ya Dan disini pun HP ini masih Kondisi sekel Dan di Untuk Di bagian mesin pun Juga masih sekel Bahwa HP ini memang Bener-bener Belum pernah Di service ya Teman-teman Oke Dan kita Yang jelas disini Kita Bongkar ya Atau kita lepas Untuk Bagian mesin Dan kita lepas Untuk baut Satu persatu ya Teman-teman Oke Kita lepasin dulu Untuk baut-bautnya Dan yang jelas disini Kita pastikan ya Kita lepasin Satu persatu Untuk baterai Untuk Flexible Charge ya Dan disini pun Kita lepas Untuk bagian mesin aja Yang jelas disini Kita pastikan Sudah aku Belikan untuk Tempat frame ya Frame Atau papan LCD ya Dan disini pun Aku sudah berikan Untuk Untuk Barunya ya Dan kita coba Lepas langsung Untuk Mesin ini Oke Dan disini pun Yang Bekasnya sudah patah ya Sudah kelihatan Patah seperti itu ya Dan kita lepas Untuk mesinnya Dan mesinnya pun Seperti ini ya Teman-teman Sangat kecil banget ya Oke Dan disini Untuk mic Untuk micnya Kita lepas juga Soalnya ini Sekiranya yang Menempel di bagian Body ya Di bagian frame Yang bezel lama ya Kita lepas Sekiranya yang Masih membutuhkan ya Kalau sekiranya Yang sudah Membutuhkan Teman-teman bisa Apekan aja ya Oke Dan disini Kita lepas Habis lepas Micnya Kita langsung Pasang ke Bezel yang baru ya Oke Dan teman-teman Bisa lihat Untuk Pemasangan mic Dan disini pun Caranya sangat mudah Oke teman-teman ya Yang baru gabung Lewat bergabung ya Oke Dan kita pasang mic dulu Untuk Di bagian bezel ini Oke Dan disini pun Kita sudah Memasang mic ya Mic Atas ya Oke Dan habis ini Kita langsung aja Untuk pasang LCD-nya juga Habis ini Dan ini untuk mesinnya Dan kita coba Untuk Memasang Mesin ini ya Teman-teman Oke Sebelum Memasang Mesin Kita pastikan Memasang LCD dulu ya Dan ini Untuk LCD barunya Oke ya Kita pasang dulu Untuk LCD barunya Sebelum Memasang LCD Kita pastikan Untuk frame-nya Kita kasih lem ya Disini pun kita pakai Lem T700 ya Teman-teman Dan disini pun Harganya sangat murah Untuk lemnya Oke Kita pasang dulu Untuk Lem ini ya Maksud saya Kita kasih lem dulu Untuk bezel ini Dan sampai sini Kita pasang juga Untuk LCD ya Teman-teman Oke Kita ratain dulu Untuk Bagian pinggir-pinggir Untuk pemasangan LCD ya Dan kita Langsung Pasang Untuk LCD-nya Dan sampai sini Kita langsung aja Pasang Mesin ya Sampai sini Dan ini pun Bagian buzzer ya Atau kita Bagian chest ya Dan disini pun Kita juga lepas Yang sekiranya Kita masih Mementingkan Atau memerlukan Kita Bisa lepas ya Istilahnya kita Bisa mengurangi Beli Harga sepertinya Ya teman-teman Oke Dan disini pun Yang sekiranya Masih bisa Dipakai Yang jelas disini Kita aku lepas Yang sekiranya Sudah parah Atau sudah Gak bisa dipakai Kita baru Belikan yang baru Ya teman-teman Oke Dan disini pun Kita pasang dulu Untuk tempat Chest connector ya Atau Dan disini pun Fungsinya ini Ada Banyak ya Untuk pasar juga Disini Chest Mic Dan Getar ya Bagian di bawah sini Dan ini pun Untuk kabel Antena Juga aku pasang Juga ya Dan ini pun Flexible lama Masih kelihatannya Masih fungsi Makanya Enggak aku belikan ya Yang sekiranya Yang sekiranya Sudah gak layak Pakai Maksud saya Kita baru Belikan ya Dan masalahnya Seperti ini ya Teman-teman Gambarnya pun Maksud saya Gambarnya pun Aku percepat ya Aku persingkat Soalnya Biar aku Mau Makan Durasi Atau Waktu yang lama ya Oke Dan disini pun Kita langsung aja Pasang untuk mesinnya ya Tuan-tuan Oke Kita mesin sudah pasang Dan sampai sini Kita juga pasang Untuk Pasang Untuk baterai ya Dan kita coba Nyalakan untuk HP ini Apakah HP ini Masih normal Apa enggak Oke Dan sini Kita pasang Untuk baterai ya Oke Ini baterainya Udah aku pasang Dan disini pun Kita tancapkan Untuk fleksibel baterai Oke Dan kita coba Nyalakan Gimana hasilnya Untuk HP ini ya Oke Satu Dua Tiga Oke ya Dan disini pun Sudah ada Tampilan OPPO Teman-teman Berarti HP ini Masih Normal ya Kalau masuk Normalnya Apa enggaknya Misalnya HP ini belum masuk Ke tampilan menu ya Baru misalkan HP ini sudah masuk Ke tampilan menu Baru kita bisa Ngecek Apakah HP ini Normal apa enggaknya Oke ya Dan kita tunggu HP ini Sampai Tampilan ke menu Oke Dan disini pun HP ini sudah Menampilkan gambar ya Dan disini pun Masih ada foto Gambar yang punya ya Teman-teman Oke Dan kita disini Kita cek Untuk IME Dan disini pun IME aman ya Oke Dan kita Cek Bagian lain ya Teman-teman Apakah HP ini Benar-benar normal Untuk kamera Depan-belakang kita Aja juga Oke Teman-teman Cukup disini dulu ya Untuk video kali ini Semoga bermanfaat ya Bagi teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!